Intro Kita kembali lagi ke hitam putih Nah ini kalau bicara berat badan Gemuk kurus gitu ya Memang agak sulit karena kan Biasanya kita juga ngomong bahwa cantik itu Bukan berarti kurus gitu ya Kita tau Cantik itu artinya ya gak gemuk-gemuk juga Kan yang penting sehat Kalau lebih kurus biasanya lebih sehat Iya biasanya gitu Nah ini Wanita usia 19 tahun Berhasil menurunkan berat badannya dia drastis Terus dia bagi kisah suksesnya ke netizen-netizen Nah ini ada foto-fotonya Namanya adalah ETSA Kita lihat dulu fotonya Oke yuk Saya mau lihat fotonya nih penasaran Mana fotonya ETSA Nah itu dia Ini ETSA Ini ETSA Ini yang di tengah ETSA Oh iya Tuh yang di tengah ETSA Yang paling depan tuh ya 2008 itu 2008 Kelihatan badannya memang agak gempal Betul Agak gempal ya Agak gempal Itu before Itu before Nggak sabar bang night after nih mas Iya dia terus cerita bagaimana prosesnya Kenapa dia melakukan itu Langsung aja lah kita undang dia lah ETSA Estella Hai Hai ETSA Halo selamat datang Udah cantik mas Kenapa? Udah cantik dan singkat Udah amat lah itu mas Udah tau 19 tahun masuk Udah Turun berapa kilo? Turun 50 107 kurang 53 tuh berarti 52 Berapa ya? 5 5 5 54 54 kilo 54 kilo? Wow 54 kilo Berarti dulu segede apa Tadi kan udah fotonya? Lebih gede dari om Iya kan termasuknya Sekarang diduduk segini nih Kalau dulu seberapa duduk? Inilah kedua Beneran serius Iya Dulu tuh misalnya nih Di mobil nih Orang bisa memuat bertiga Enggak aku enggak Ambil aku berdua Oh berdua Kalau naik pusat terbang gimana ekonomi tuh? Bisnisnya Iya Sama keluarga Jadi kalau keluarga kan gak komplain ya Kalau aku Jadi ini kan ada kursi nih Biasanya nih Diangkat Oh iya yang Iya Kalau enggak kayak duduknya kayak Atakan tangannya tuh Kalau enggak bergelambir ke kanan kiri ya Iya Tumpah Tapi ini mau kurusin lagi gak sekarang? Aku sih sekarang bukan lebih ke kursi Aku lebih ke bodybuilding gitu sih jatuhnya Jadi kayak Emang pengen punya badan yang kelihatannya fit gitu Bukan yang kayak kursi-kurs gimana gitu sih Oke oke Terus kenapa diet tuh kenapa? Pengen viral aja Oh Pengen lapu hitam putih Bagus Bagus Enggak 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 Apa alasan sebenarnya dong? Kalau mau viral lagi diet terus kabur dari rumah ya tadi Iya Jangan dong Nggak usah kabur Jangan Jangan dong Jangan nanti mama denger aku Oh iya benar Jadi awalnya aku emang Patah hati Patah hati Ma patah hati loh ma Awalnya ma Mamanya ready panel tribun Patah hati Gara-gara cerita 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 Enggak jadi emang dari dulu tuh aku sebenernya udah sering dibully Cuma aku anaknya kayak Apaan sih gitu kan Gue cakep Cue Sampai akhirnya tuh makin lama tuh makin parah gitu kan Nah terus Suatu saat Aku tuh suka sama cowok ceritanya udah mulai SMP gitu kan Ini orang baik kok ganteng gitu kan Padahal emang gak ganteng juga sih tapi yaudah Saat itu rasanya ganteng Terus abis itu Dia tuh cerita kan Aku udah suka dia cerita Kita sahabatan ceritanya Cak gue suka sama cewek Dia tuh lu banget Dia tuh baik Lu banget Lu banget Lu banget gitu kan Tapi dia cantik Berarti lu jelek dong Iya Ya gue di situ kayak Ya artinya gak gitu Iya dong Dia tuh lu banget Tapi dia cantik Dia jelek dong Tapi kalau ngomong jangan suka sebenar-benarnya gitu Gak apa-apa dihargai kejujurannya Iya 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 Saya emang gitu kadang-kadang Gak boleh nih Kenapa gak gue aja sih kan gitu kan Iya kan jadi kayak Aduh reaksi mau gimana Ini gue udah sempurna banget nih Udah sempurna kan disebutin Tapi gue jelek Jadi kayak Oke gue harus diet Jadi mulai dari detik itu juga Gak kamu gampar aja Menangkapmu gede kan Gak aku kan gede Tapi aku lembut Oh iya My look eating Jadi di bukit positif Akhirnya harus diet Iya akhirnya aku Milih untuk diet Kayak mungkin juga kayak Ya terus kenapa gitu Kalau misalnya aku gak Gimana ya Diet itu kan kayak Aku improve diri aku Aku bisa lebih sehat Itu gak rugi juga gitu loh Kalau aku diet Udah pinter, cakep, lucu, baik Maaf-maaf Lu ngakuin sendiri Barusan atau gimana Pinter, lucu, baik Tapi dia confident sekali loh Bagus banget loh Sehat Berapa lama dietnya? Dietnya 2 tahun sih Dietnya 2 tahun? Oke berarti pelan-pelan juga ya Turunnya pelan-pelan ya Oke terus Apa yang bikin kamu tetap diet? Karena biasanya orang diet itu Biasanya cuma mulai di awal Terus bulan-bulan udah Aku tuh karena dietnya emang gak nyiks Aku diet Tapi gak berasa diet Karena aku ngerasa ya Ini pola hidup yang lebih nyaman gitu Bagi aku yang kayak sehat Jadi lifestyle Aku gak perlu sakit-sakitan lagi Aku gak perlu masuk rumah sakit segala macem Oke mungkin pertanyaan saya cepatnya begini Apa yang kamu rasakan perbedaannya secara mental, fisik dan sebagainya ketika kamu dulu besar Sekarang kamu dengan gadar seperti ini apa bedanya? Segalanya tuh lebih positif Lebih indah Pokoknya semuanya tuh kayak Mata aku tuh langsung kebuka gitu loh Jadi aku bisa eksplorasi semua yang ada di dunia ini Cuma karena aku bisa punya badan Aku lebih pede gitu kan Aku udah Pokoknya Semuanya jadi kayak Speechless lah Tapi kan banyak orang yang mengatakan Bahkan ada grup-grup yang mengatakan Bahwa cantik itu tidak perlu kurus Gimana dong? Cantik tidak perlu kurus Tapi bukan berarti kita gak bisa punya badan yang kita impikan gitu loh Bukan berarti kita gak bisa terlihat bagus Di depan mata orang Karena bagi aku ya kita terlihat bagus Mungkin ada yang mengagap sekarang aku gak terlihat bagus Cuma kalau misalnya Aku bisa terlihat seganya sedikit aja Enak dilihat gitu di mata orang Improving Iya Improving why not Gimana ya manusia tuh harus bisa selalu improve gitu loh Apa yang kita lakukan Lebih baik Saya setuju sekali Karena saya percaya bahwa our bodies, our temple Ini tubuh kita ini Temple kita gitu Kalau kita gak rawat Ya gimana gitu kan Kalau kita gak perbaiki Kita gak betulin Kita punya rumah aja Dia pengen rumahnya bagus Benar Kenapa rumah bagus? Karena dilihat orang Terus dirapi Terus dirapi Makanya Jadi Itu semuanya lah gitu kan Maksudnya punya rumah Kalau mau dipugar Mana dulu yang dipukar Depannya dulu Supaya dilihat orang Itu manusia gitu Manusiawi Tapi katanya sempat depresi setahun Iya Jadi pas aku udah turun 50 kilo itu Aku tuh dibilang kayak Ca Lo pake obat ya Lo sedot lemak Lo pokoknya segala hal jelek Yang aku gak lakuin gitu loh Kayak Wah ini anak Ini anak mah gak pernah makan nih pasti Padahal aku makannya banyak Bisa kayak Satu dada ayam gitu Terus pake nasi Pake sayur segala macem Yang bener-bener sehat gitu kan Cuma kebetulan aja Iya Hasilnya begitu gitu kan Cepet Lumayan dua tahun kan lumayan cepet Nah terus Mereka tuh bilang Oh enggak nih Pasti ini obat Ini ini Ah lo jeleceh Lo kayak tengkorak Lo sekarang kayak orang sakit Gini-gini Terus aku ngerasa kayak Kok Kok gue udah kurus masih dikatain Nah disitu otak aku kayak Oh mungkin aku kurang kurus Gitu kan Jadi abis itu kayak Abis itu aku maksain lagi Aku push lagi Aku malah jadi kayak Diet yang salah Aku gak makan Segala macem Terus Tapi ngegymnya lanjut terus Kardionya makin dihajar Akhirnya aku Di bawah 50 lagi Terus abis itu aku sakit Di bawah ke rumah sakit Udah Gak tau deh Pokoknya waktu itu udah hampir Lewat juga Udah kayak Gak sadar sama sekali Udah gitu Lalu sekarang berarti berapa? Sekarang aku maintain di 6567 6567 Oh Oke Oke Thank you mungkin buat penonton Ada di rumah yang pengen tau Gimana caranya supaya diet bisa Sukses kuncinya aja Apa cepat? Kuncinya Kita harus selalu percaya Kalau kita itu bisa Mencapai apapun yang kita inginkan Karena kita itu manusia yang hebat Dan kita punya akal Pikiran dan kemampuan Yang Sangat hebat Oke baik Terima kasih banyak Kecah Udah di di hitam putih Terima kasih banyak Banyak juga orang yang nanya sama saya Kalau saya lagi di gym dan sebagainya Banyak orang yang nanya sama saya Oh om dad Mas dad Kalau misalnya mas dad gak ngegym lagi Nanti badannya jadi jelek lagi Iya gak berotot lagi Saya selalu jawab Iya bener Anda bener sekali Sama seperti kalau Anda mandi sekarang Terus gak mandi lagi Anda bau lagi Jadi gak usah ditanya Kalau itu Karena Yang namanya hidup sehat itu Bukan cuma sekali dalam saya hidup gak Hidup sehat itu lifestyle Gaya hidup Itu hidup Anda Hidup Anda mau hidup sehat atau tidak Karena Gak ada yang akan bekerja Kecuali lu kerjain sendiri Nothing will work Unless you do it yourself Saya diri komisifan nikasan Diri konceper Kita buka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton